Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Sambas kembali menggelar Safari Jum'at untuk kedua kalinya Jum'at 15 Juli 2022 di Masjid Al-Huda, Dusun Kelumpang, Desa Sekurak, Kecamatan Teluk Keramat Safari Jum'at ini rutin dilaksanakan sebulan sekali di tempat yang berbeda di setiap kecamatan sekabupaten Sambas Ketua MUI Sambas, Sumarain menjelaskan tujuan Safari Jum'at Yaitu untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar peduli lingkungan serta masalah moral Yang tentunya perlu dukungan semua pihak sehingga masyarakat bisa lebih dekat dengan masjid Dalam kesempatan itu, Sumarain juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas Terus memberikan dukungan terhadap kegiatan MUI Kabupaten Sambas Memujudkan Sambas yang berkemajuan dan mengembalikan Kabupaten Sambas sebagai seram di Mekah Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas Hari ini melaksanakan sampai di Jum'at di Kecamatan Teluk Keramat Tepatnya di Desa Sekurak Sebagaimana yang menjadi program dan enggada kita bahwa Majelis Ulama bagaimana bisa menyampaikan masyarakat Memberikan pemahaman, memberikan kesadaran Berupaya untuk bisa meminimalisir masalah kenangkalan pemaja Masalah dekadensi moral yang menjadi perhatian kita di Kabupaten Sambas Karena bagaimanapun kalau tidak ada support, tidak ada dukungan, tidak ada dari semua pihak Masalah moral dan masalah dekadensi moral ini tidak bisa kita selesaikan Sehingga hadirnya dan turunnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten ke Kecamatan-Kecamatan dan Desa ini Dalam rangka memberikan pemahaman, menjadikan masyarakat untuk bersama-sama bersinergi Botong-royong, bahu-membahu untuk memberikan kepedulian, kesadaran kepada seluruh lapisan Utamanya kepada generasi kita Agar lebih dekat kepada masjid, memuatkan nilai-nilai keagamaan Dan mempunyai karakter dan moral yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam Karena bagaimanapun Rasulullah hadir dan turun ke muka bumi adalah Untuk menyempurnakan akhlak yang agung Sehingga mudah-mudahan dengan terusnya kita tanpa hentinya melakukan sosialisasi Melakukan silaturahmi dan melakukan sinergitas dengan semua pihak Mudah-mudahan masalah moral, masalah cabul, masalah kenakalan remaja Akan bisa kita membelisir bersama-sama Alhamdulillah sampai hari ini pemerintah Kabupaten Sambas Terus memberikan support dan dukungannya luar biasa kepada kita Selaku Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas Sehingga kita berharap mudah-mudahan dukungan ini terus dapat mengalir dari semua pihak Dan kita bekerjasama dalam sekali lagi langkah untuk mewujudkan negeri kita Sebagai negeri Islam di Mekah berkemajuan Untuk bisa menjadi wilayah yang benar-benar Islami dan mempunyai moral yang baik Kepala Desa Sekura Rusdi menyambut baik sekaligus mengapresiasi kegiatan MUI Kabupaten Sambas Rusdi berharap program yang dilaksanakan MUI Kabupaten Sambas bisa melahirkan generasi masyarakat yang tangguh dan agamis Saya selaku Kepala Desa Sekura sangat mengapresiasi menyambut baik program MUI Kabupaten Sebetulnya ini harus ada tindak lanjut artinya program yang ditawarkan oleh MUI Kabupaten ini harus diterima oleh Kepala Desa Semua permasalahan yang ada di masyarakat terjawab baik itu dari akhlak Baik dari itu istilah tata kerama dan semua dari ideologi kita khususnya generasi kita yang akan datang Itu betul-betul melahirkan masyarakat yang tangguh masyarakat yang agamis itu yang saya harapkan Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik Mudah-mudahan semuanya ini mendapat berkah dari Allah SWT Sehingga mampu menciptakan sekali lagi masyarakat yang melendatun, keibatun, walaupun, walaupun Dalam safari jumpat ini disampaikan sambutan oleh Ketua MUI Sambas Sumar'in yang dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kelumpang Desa Sekurat Kecematan Telukeramat CSMTV Madahkan Nye